I'm back, ya I'm back Aku baru bisa duduk tenang Setelah kemarin Di Bali itu Aku gak terima klien At all ya Jadi mohon maaf buat kalian Yang kemarin pas aku di Bali Dan Karena aku memang mau Ngajar adik aku Dan aku Memang ada sesuatu Yang harus kulakukan disana Anyway I'm back dan Good news BTCS Seperti yang sudah Disurati Tersurat di Vedic Astrology Yang udah kita bahas Yang kita udah tunggu-tunggu Dari akhir Juli Itu Bitcoin Crypto-criptoan Itu udah mau Memasuki masa panen Alhamdulillah Seneng banget Karena Semua yang dihitung Dari Vedic Astrology itu Tidak meleset Tidak meleset hari Memang Kalau kalian belajar Vedic Astrology Memang Bisa menghitung Crypto Bisa menghitung saham Bisa menghitung negara Bisa menghitung orang Secara precise Jadi semakin jelas Data tanggal lahir Dan jam lahir Semakin precise Bisa dilihat Baik Bitcoin Kripto Saham Negara orang Ampe anjing Karena saya pernah Diminta Membacakan Vedic anjingnya Yang sedang sakit Ya Nah Saya memang Begitulah ya Cina yang zaman Sekarang ya Yang dibacain Itu bervariasi Asal ada uangnya Kidding Ya Dan Anyway Anyway Hari ini Seperti yang sudah saya bahas Waktu saya di Bali Saya sempat nge YouTube juga Saya udah bahas Tanggal 10 Lebih Oke Ya Dan kita lihat hari ini Walaupun tadi pagi Sempat lesu darah Dan Sempat ada yang Whatsapp saya Sis ini gimana kok Abis tenaganya Karena kemarin naik gitu ya Sis ini gimana 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 Tapi Walaupun tadi Sempat di 940 Something Kekerek juga ya Di 970 Something ya Kita sebentar lagi Akan menuju Ke One billion Ya Doakan 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 Buat kalian yang ikutan Karena Sebentar lagi Ya Dan Di penglihatan Mata ketiga saya Mestinya sih bisa One point one Ya Tapi Gak akan lama Sepertinya Ya Dan Yang aku Lihat juga Ini kan mau Gerhana ya Sekali lagi Mau gerhana Dua kali Dan Gerhananya Quite serious Yaitu tanggal 19 Bulan ini Dan tanggal 4 Bulan depan Tapi yang paling parah Adalah Tanggal 4 Desember Itu akan jadi Gerhana terlama Dalam 100 tahun Terakhir ya Jadi diperkirakan Puncaknya gerhana itu Sekitar 6 jam lebih Jadi kita akan Jadi kita akan Melihat BTC terkocok-kocok Selama 6 jam Dan mungkin Lebih Karena memang Hai 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 Gimana itu Yang lagi happy Bersama Clinchy ya Barang-barang Semua Naik Hai 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 Nah ini ada komandan Kita mau bikin Whatsapp group ya Ini Ayah Kayo Sepertinya akan jadi Admin ya Nanti akan Akan aku kasih listnya ya Buat yang Udah menjadi Pak Depokan Murid Pak Depokan Ayah Kayo bilang deh Murid Pak Depokan ya Kita akan punya Whatsapp group Yang Yes 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 Udah banyak yang nanyain tuh Pengen Ikutan Whatsapp group Nah Apa Kita bisa tuker-tukeran Ide Gitu ya Bisa tuker-tukeran Ilmu Nama Whatsapp group Yang apa ya Apa ya Geng Digita Cuan terus Kalian Geng Digita Cuan terus Oh ya Guys Ditanya Ayah Kayo Ada saran Tak Buat Whatsapp group Ya Ini Khusus bahas Kripto loh ya Kripto Dan Mungkin Sometimes Kalau lagi ada Issue Saham yang hot Ya Gitu Boleh juga Kita masukin Di Pembahasan Tapi Jangan cerita yang sedih-sedih Tentang saham Ya Kecuali Saham Hashtag Andi jahat Daki Daki Jahat Gitu Nah Tadi balik kemana ya Oh ya Gerhana ya Gerhana Jadi Kalau kalian Ingin Tergabung Di Whatsapp group Geng Digita Cuan terus Ya Itu Yang jelas Kalian harus Cek Kesehatan Darah Spekulatif Karena Terus terang Walaupun Fedik Bisa Mengukur Sebegitu Presisinya Bisa menghitung Sebegitu Presisinya Kripto Maupun Saham Ya Gitu Atau Apapun Itu Tapi yang jelas Balik-baliknya Itu Yang bersangkutan Itu Gimana Darah spekulasinya House 1 House 5 Dan House 1 First house Fifth house 9 house Jadi Tetap Balik-baliknya Seseorang Itu Darah spekulasinya Oke Atau enggak Bisa Dimanage Atau enggak Gitu Oke Balik lagi Jadi Sebaiknya Sebaiknya Bukan sebaiknya Ya Harus Malah Buat kalian Yang udah Untung Selama ini Honestly Buat kalian Yang udah Ikut dari Akhir Juli Awal Awal Agustus Ya Itu Mestinya Kalian Udah Untung Sekitar Minimal Kalian Udah Untung 70% Ya Gitu Bitcoin Ya Lalu ETH Itu Udah Banyak Yang 100% Bahkan Juara Dunia Juara Dunia Ibu RT Ya Itu Udah Mau Masuk 200% Ya Gitu Bahkan Kalau Kalian Nurutin Aku Ya Dari Awal Itu Kalian Beli Sol Kalian Beli Dot Kalian Beli Matic Kalian Apa Beli ENG Ya Kalian Beli Apa Lagi Ya Oh Beli Apa Namanya Itu Ada Ya Waktu pas Awal Awal Itu Masih 16.000 Something Gitu Ya Mestinya Kalian Udah Untung 100% Pengennya Untung 100% Miss Baru Keluar Gak Boleh Serah Nanti Uncle Jupi Marah Ya Karena Hari Ini Dari Kemarin Uncle Jupi Capek Ya Karena Bitcoin Gak Mungkin Naik Kalau Uncle Jupi Posisinya Gak Bagus Ya Gitu Dan Dan Nanti Uncle Jupi Itu Akan Sibuk Di Bulan Maret April Uncle Jupi Sibuk Jadi Sekarang Dimaksimalkan Si Uncle Jupi Karena Abis Ini Dia Mau Bobok Nah Jadi Kalian Kalau Emang Untung Kalian Ngikutin Kita Dari Awal Kalian Sebaiknya Kalian Sudah Keluar Tanggal 18 Tanggal 18 Waktu Indonesia Waktu Amerika Waktu Jakarta Waktu Australia Waktu Bali Terserah Tapi Yang Jelas Sebelum 19 Kalian Harus Keluar Jangan Serakah Ya Karena Untung Selalu Kurang Rugi Selalu Kebanyakan Ya Dan Kalau Memang Kalian Apa Ya Sudah Untung So Keluar Aja Kecuali Memang Kalian Punya Beberapa Koin Bocil Bocil Itu Ya Koin Micin Itu Ya Gletakin Aja Ya Sudahlah Gap Apa Ya Tapi Kalau Koin Koin Yang Utama Yang Memang Market Maker Koin Koin Yang Blue Chips Ya Itu Dianjurkan Dipaksa Kalau Sudah Untung Harus Keluar Tanggal 18 Ya Kalau Kalian Ragu Mau 17 Atau 18 Takut Kelewatan Kalian Boleh Kalau Kalian Punya Nomor Whatsapp Aku Kalian Boleh DM Instagram Pigita 2019 Aku Akan Pantau Terus Setiap Hari Mulai Hari Ini Walaupun Aku Ngantuk Ngantuk Sampai Nanti Tanggal 18 Karena Aku Punya Rasa Tanggung Jawab Sama Kalian Ya Dan Tanggal 18 Ini Tanggal 19 Itu Gerhana Parah Tanggal 20 Masih Parah Tanggal 21 Itu Slightly Recovery Dari Bisa Expect Ada Kalau Kalian Mau Iseng Iseng Tapi Kalian Gak Bisa Expect Akan Besar Sekali Spread Nya Misalnya Kalian Tanggal 18 Keluar Lalu Tanggal 19 20 Beli Lagi Mau Masuk Itu Sepertinya Yang Saya Lihat Dari Perhitungan Vedic Itu Tanggal 28 Itu Dari 26 Sudah Kelihatan 26 27 28 Kita Bisa Expect Market Yang Ijo Tapi Ingat Sebelum Kalau Mau Main Zig Zag Sebelum Tanggal 4 Harus Keluar Kenapa Karena Tanggal 4 Itu Gerhana Terpanjang Dalam 100 Tahun Terakhir Ini Itu Secara Astronomi Bukan Black Magic Jadi Gerhana Terpanjang Itu Akan Berlangsung Selama 6 Jam Dan Kebayang Kalau Barang Barang Kesayangan Itu Kekocok Selama 6 Jam Mau Sejauh Apa Turunnya Jadi Sebaiknya Sebaiknya Keluar Sebelum Tanggal 4 Sampai Akhir Tahun Karena Kita Akan Melihat Crash Dari Situ Sampai Februari Minggu Ketiga Jadi Genk B kita Akan Liburan Panjang Akan Happy Hibernasi Selama Setelah Kita Keluar Bersama Itu Tapi Saya Menganjurkan Buat Kalian Yang Udah Untung Gak Boleh Seraka Sebaiknya Keluar Tanggal 18 Manjakan Anak Istri Kalian Manjakan Manjakan Diri Kalian Go Holiday Hibernate Cari Ilham Cari Recehan Itu Recehan Di Apa Kalau katanya Eve Itu Recehannya Itu Dikorek Korek Yang ada Di celengan Di rumah Dikorek Korek Apa Juga Kalau Kalian Punya Berapa Yang bisa Dijual Jual Aja Karena Tahun Depan Itu Kita Bisa Expect Permainan Yang jauh Lebih seru Daripada Tahun Ini Ingat Tahun Macan Adalah Tahun Yang Sangat Spekulatif Tahun Macan Adalah Tahun Yang Terbaik Buat Bermain Yang Spekulatif Jadi Tahun 2010 Kemaren Indonesian Stock Exchange Itu Nomor Dua Terbaik Di Dunia Di Jamannya SBY Karena Memberikan Return Terbaik Di Dunia Dan Memang Waktu Itu Bursa China Hang Seng Bursa Tokyo Juga Untungnya Terbaik Oh Iya Semua Orang All Time High 2022 Dari Coin Blue Chip Sampai Coin Bocil Nah Jadi Tahun Depan Kita Bisa Expect Permainan Yang Jauh Lebih Seru Dan Ini Hanya Permulaan Karena Saya Baru Mulai Youtube Yang Mainan Mainan Ini Secara Intensif Dan Tahun Depan Kita Bisa Expecting Yang 200 Dari Yang Sekarang 200% Dari Yang Sekarang Jadi Kita Harus Ikhlas Kita Jual Dulu Selambat Lambatnya Tanggal 18 Keluar Dan Kalaupun Masih Mau Zik Zag Tapi Ada Resiko Juga Disana Resiko Jantung Copot Itu Sebelum Tanggal 4 Keluar Kalau Kalian Mau Meninggalkan Coin Yang Bocil Silahkan Gak Apa Ada Pertanyaankah Sampai Disini Sebelum Kita Masuk Ke Yang Lain Kalau Kalian Baru Mau Masuk Sebaiknya Kalian DM Aku Kalian Bisa Belajar Aku Buka Kursus Fedic For Crypto Itu Ada Tiga Pertemuan Itu Belajar Fedic Long Term Short Term Lalu Kita Belajar ETH Secara Intensif Dan Kita Belajar Coin Yang Ketiga Itu Kalian Boleh Pilih Coin Apa Nanti Aku Yang Lihat Aku Kasih Tahu Cara Lihatnya Cara Mempelajarinya Kapan Bisa Masuk Kapan Bisa Keluar Kapan Bisa Hold Gitu Jadi Bisa Kursus Kenapa DGB Set Jual Di 23 Rp Nanti Lakunya Gak Boleh Gitu Itu Doa Loh Doa Loh Kalau Misalnya Alam Semesta Bikin Setahun Gimana Ayo Eh Ingat Ya Gak Boleh Gitu Kenapa Tahun 2009 BTC Itu Cuman 30 Sen Ya Hello Hello Sekarang Tahun Berapa 2021 Ya Jadi 12 Tahun Ya Dari 30 Sen Sekarang Jadi Jadi Sudah 70 Rp 70 Ya Coba Naik Itu Berapa Persen Ya Dari Yang Pertama Itu Berapa 10 Rp Kali Jadi Ya Kayo Nanti 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 Juppie Marah Ya Itu Sama Dengan Melecehkan Uncle Juppie Ya Uncle Juppie Marah Uncle Mercury Marah Tante Venus Marah Ya Gak Boleh Gitu Loh Ya Kan Kalau Cuma Tuh Buktinya Apa Bitcoin Naik Berapa Ya Kan ETH Coba Udah Berapa Ribu Persen Ya Kan Gak Usah 2009 Dari 2015 1 BTC 2,7 Juta Tapi Gak Belikan Iya Makanya 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 Gak Apa Ya Harus Alam Semesta Ini Tak Terbatas Jadi Kita Gak Boleh Membatasi Alam Semesta Sama Sekali Karena Kalau Orang Di India Vedicastrology Memang Lakshmi Ini Dewi Lakshmi Ini Memang Menjanjikan Adanya Transformasi Kekayaan Besar-besaran Dan Karena Melihat Chartnya Memang Orang India Percaya Sekali Kripto Ini Adalah Gift Dari Lakshmi Makanya Orang India Ini Banyak Sekali Yang Main Kripto Dan Banyak Juga Koin-koin Dari India Walaupun India Melarang Perdagangan Kripto Tahun 2005 Belum Kenal Kripto Masih Main Layangan Intinya Belum Kenal Vigita Tahun Itu Aku Udah Profesional Dukun Saham Tahun Itu Setiap Aku Mau Keluar Negeri Aku Selalu Bilang Sama Aspre Aku Dulu Belum Digitalize Sekarang Jadi Aspre Aku Punya Catatan Portfolio Aku Dulu Jadi Kalau Mau Keluar Negeri Aku Selalu Bilang Ayo Namanya Halo Ayo Kalau Kamu Nonton Aku Selalu Bilang Coba Lihat Dulu Apa Yang Bisa Kita Jual Buat Shopping Itu Emang Kalau Duit Saham Ada Setan Ngabisin Gampang Dapat Gampang Ngabisin Gampang Apalagi Dulu Tinggal Telepon Kalau Mau Pergi Iya Iya Bener Nis Ada Yang Nanya Dogi Yeni Dogi Siba Inu Itu Ya Aduh Kalau Menurut Aku Ini Kan Aku Adalah Orang Yang Nggak Terlalu Excited Sama Siba Ya Karena Aku Udah Lihat Penanggalannya Bukan Penanggalannya Ya Bird chart Dogi Aku Juga Lihat Bird chart Tapi Memang Untuk Koin Yang Dulu Sen Senan Cuma Berapa Perak Emang Dogi Udah Bisa Dibilang Mahadasyat Ya Tapi Tergantung Kalian Itu Typical Player Yang Seperti Apa Kalau Aku Ini Kan Bertanggung Jawab Sama Sedemikian Banyak Adek Adek Yang Ikutan Main Jadi Aku Punya Tanggung Jawab Moral Walaupun Memang Resiko Ditanggung Masing-masing Tapi Aku Selalu Kasih Tahu Bahwa Sebaiknya Cari Koin Yang Nafasnya Panjang Sebaiknya Cari Koin Yang Ada Gunanya Sebaiknya Cari Koin Yang Ada Fungsinya Gitu Ya Bisa Di Utilize Bisa Dimonetize Ada Platformnya Macem-macem Kriterianya Terlalu Teknis Rasanya Gitu Ya Tapi Menurut Saya Kalau Banyak kok Koin Yang Diem-diem Aja Itu Tau-tau 3% Diem-diem Aja Tau-tau 200% Gitu Ya Kayak Tahun Ini Itu Yang Namanya Dot Namanya Solana Itu Banyak Banget Yang 200-300% Kalau Per Awal Tahun Kemarin Eh Awal Tahun Ini Sampai Nanti Ini Tutup Itu Yang 200-300% Banyak Banget Dan Itu Terbilang Koin Yang Sehat Ya Gitu Jadi Ya Walaupun Semua Sangat-sangat Spekulatif Ya Gitu Dan Kalau Ditanya Dogi Atau Shiba Gitu Ya Saya Rasa Kita Juga Harus Realistis Kalau Memang Main Kalau Memang Pegang Ya Gitu Ya Kalian Harus Set The Limit Kalian Untung Berapa Persen Gitu Kalau Misalnya Untung 30% 40% Keluar Harus Disiplin Gitu Karena Itu Adalah Koin Yang Roller Coaster Sama Kayak Digi Gitu Ya Aku Selalu Bilang Sama Adek Adek Ya Pasang Aja Tiap Hari Kena Bisa Kena Bisa Sculping Ya Jual Beli Yang Setiap Hari Itu Bisa Beberapa Koin Memang Healthy Untuk Seperti Itu Misalnya Kayak Sell Selo Itu Healthy Buat Sculping Ada Pun Healthy Buat Sculping Cardano Walaupun Itu Kalian Yang Punya Yang Futuristik Banget ETH ETH Malah Agak Susah Mau Sculping Lalu Juga Kalau Kalian Mau Sculping Kalian Koin Koin Kayak Ten Itu Boleh Buat Sculping Everyday Trading Dan Masih Healthy Juga Lalu Koin Yang Saya Lihat Akhir Ini Bagus Engine Bagus Banget Solana Itu Sayangnya Gak Ada Di Indodex Kalian Harus Lihat Di Wallet Yang Lain Lalu Apalagi Koin Koin Banyak Sekali Koin Yang Masih Healthy Kayak Matic Itu Healthy Phantom Itu Juga Healthy Banget Kalau Kalian Ngikut Dari Awal Tahun Koin Itu Sangat Healthy Ya Again Kalian Benar Benar Harus Set The Limit Mau Seberapa Mau Berapa Lama Jadi Kalau Kalian Ngikutin Siba Lagi Gerak Baru Kalian Ikutan Itu Sama Dengan Kalian Hanya Megang Ekor Jadi Kalian Harus Megang Kepalanya K Untuk Sell Turun 30.000 Karena Apa Nih 30.000 Aku Bakal Naik Lagi Kok Turun 30.000 Sekarang Kan Tadi 65.000 Emang Kemarin Tertinggi Berapa Megang Aja Gak Apa Yang Lain Juga Pada Megang Santai Aja Gak Apa Itu Sell Sell Itu Emang Kayak Gitu XRP Juga Tahun Depan Sangat Sangat Healthy Tahun Depan Kalau Memang Kalian Nerve Belum Belum Berani Ke Bitcoin Yang Nilainya Besar Beli Pas 80 Emang Kemarin Sell Sampai 86.000 Kayak Perasan Aku Gak Sampai Segitu Udah Gak Apa Sampai Aja Baru Juga Itu 30% Itu Ayah Kayo Korban Andi Jahat Coba Jelaskan Ayah Kayo Gak Apa Orang Waktu Itu Bitcoin Dari 7.000 Jadi 44.000 Dari 7.000 Dollar Jadi 44.000 Gak Apa Recovery Juga Kalau Barang Bagus Mah Bagus Aja Wah Masuk Di Dogi Ayah Kayo Intinya Si Sell Fundamental Masih Lebih Bagus Dari Dogi Atau Shiba Itu Koin Yang Sangat Bermasalah Ya Gitu Jadi Kita kan Kalau main Juga Jantung Harus Sehat Jantung Ginjal Paru Harus Sehat Jadi Abis nih Apa yang Udah untung Jual 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 Gak Apa Sel Sel Di 87 899 Oh Apa Sebentar Oh Beli Pasti Pun Sel Sekarang 67 999 Ya Gak Apa Kali Sel Ya Kan Dasyat Kemarin Dibawa Keberapa Itu Sel Ya Gak Apa Gak Apa Nanti Kalau 90 Ribu Gak Cepet Kok Itu Kripto Itu Kalau Ya Seperti Aku Bilang Ya You Can Expect Naik 10% 15% Sehari Bahkan Waktu Itu Engine Itu Berapa Setiap Hari Gak Berhenti Berhenti Fedix Capri Bisa Beli BTC Capri Di House Keberapa Kalau Sat Itu Mesti Lihat House 159 Enggak Kak Mario Saya Enggak Pegang Dogi Aduh 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 Iya Kalau Kalau Kalian Pegang Shiba Atau Pegang Dogi Kalau Udah Untung Jual Cepet Cepet Ya Gak Usah Banyak 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 Untung Tuker Phantom Itu Bagus Trust Me Lalu Ada Juga Bagus Boleh Banget Lalu Juga Kalau Kalian Mau Safety Player Kalian Tuker Solana Itu Bagus Lalu Ini Kecil Kecil Yang Bocil Bocil Itu Lalu Kalian Tuker Itu Apa Met Aduh Aku Lupa Namanya Yang Aku Mau Sebut Tidak Juga Oke Lalu Apalagi Aku Lupa Apalagi Bocil Nanti Hari Apa Kita Bikin Khusus Review Koi Bocil Mau Nggak Tapi Jangan Baper Kalau Lagi Tinggi Belinya Kita Bahas Koin Koin Yang Bocil Bocil Itu Koin Bocil Apa Yang Bisa Dipegang Tahun 2022 Nanti Gitu Harus Ikhlas Kalau Main 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 Begitu Aku Aku Mau Nyapan Juga Adek Aku Reza Yang Ada Di Sulawesi Yang Kemarin Konsultasi Sama Aku Belajar Ya Dek Ya Kemarin Beli Sampai Pujak Awal Pegang Kripto Nggak Apa Itu Uang Sekolah Bener Nggak Ayah Kayo Main Sahal Main Kripto Pasti Ada Uang Sekolah Iya XRP Gimana Nasibnya Miss SRP Baik-baik Aja Tahun Depan Itu Ya Oke Setelah Masuk-masuk Bulan Keempat XRP Oke There Will Be A Good News For XRP Tahun Depan XRP Itu Valuasinya Bagus Banget Loh Jangan Salah Kalian Nilai Koin Yang Beredar Juga Bagus Banget Jadi Itu Fundamentalnya Bagus Cuman Kenapa Dimusuhin Pemerintah Amerika Nah Ada Yang Bahas XRP Disini Belinya Di 24 Ribu Nggak Apa Apa Nggak Apa Itu Kalau Apa Koin Gitu Nanti Begitu Sepple Urusannya Dengan Pemerintah Amerika Naik Setiap Hari 20% Itu Pasti 20 30 Nggak Udah Nggak Ada Apa Filternya Lagi Aku Rasa Masalah XRP Bisa Beres Ya Karena Pemerintah Amerika Makin Kesini Makin Friendly Dengan Yang Namanya Crypto Dan Pemerintah Amerika Juga Udah Friendly Banget Sama Bitcoin Jadi Mestinya Sama Yang Lain Akan Segera Menyusul Fede Capri 18 Degri Buat BTC Di House Keberapa House 1 House 2 House 3 House 5 6 7 8 9 10 11 12 Dan Itu Banyak Parameternya Harus Lihat 1st house 5th house 9th house 10th house 11th house 12th house Sebaiknya Kursusus Gitu Ya Karena Melihat Feddick Feddicknya Crypto Saham Itu beda banget Sama Melihat Feddicknya Manusia Ya Jadi Contoh Kayak Di Crypto Eh Di Manusia Itu 7th house Itu Adalah Mirror Pasangan Sementara Sementara Crypto Apa Di Saham 7th house Itu Adalah Yang Digunakan Mininya Adalah Orang Lain Yang Menggunakan Orang Lain Yang Utilize Pihak Lain Yang Menggunakan Pihak Lain Utilize Jadi Makin Bagus 7th house Itu Miningnya Juga Makin Bagus Gitu Nah Kalau 9th house Di crypto Eh 8th house Di crypto Itu artinya Payout Ya Payout Artinya Itu Sudah Menguntungkan Payout Ke kita Gitu Payout Bagus Atau Enggak Ke kita Kalau 5th house Itu House Of Trading Spekulative Cain 9th house Itu House Of Luck Ya Kita Luck Apa Enggak Main Crypto Dan Kalau Di Cryptonya Sendiri Kita Periksa Apakah Ada Nilai Spekulasinya Apakah Coin Itu Nasibnya Akan Baik Di Dunia Yang Fana Ini Gitu Ya Itu Miningnya Beda Beda Gitu Second Seven Gitu Ya Second House Seven House Kalau Ngeliat Crypto Juga Meaning Beda Kenapa Saya Menghancurkan Kalian Less Sama Saya Karena Kalian Gak Bisa At Anytime Whatsapp Saya Kalian Gak Bisa Anytime Telepon Saya Even Kalian Punya Nomor Handphone Saya Karena Kayak Misalnya Bukannya Saya Gak Mau Jawab Ya Saya Biasanya Kalau Di Whatsapp Asal Saya Gak Jawab Kalau Saya Gak Capek Saya Pasti Jawab Cuma Memang Ada Momen Saya Lagi Hibernasi Kontemplasi Yang Kayak Gitu Gitu Atau Saya Lagi Ngajar Ya Misalnya Kayak Kemarin Saya Di Bali Saya Tujuh Hari Loh Gak Terima Sama Sekali Bacaan Orang Saya Gak Reading Orang Sama Sekali Ya Saya Murni Saya Dedikasikan Waktu Saya Buat Adik Saya Ngajar Dan Saya Bener Di Bali Meditasi Baca Mantra Jadi Ada Waktu Waktu Dimana Kalian Gak Bisa Menghubungi Saya Kalian Sudah Punya Bekal Ilmu Oh Ya Saya Lihat Vedika Oh Hari Ini Masih Aman Besok Masih Aman Besok Saya Harus Jual Jadi Memang Sebaiknya Kursus Gitu Capri Di Second House Bagus Enggak Buat Buat Main BTC Capri Di Second House Susah Nabung Itu Kalau Capri Di Second House Iya Susah Nabung Enggak Itu Mesti Lihat 159 Kalau Yang Berurusan Sama Spekulasi Karena Kripto Itu Sangat Spekulasi Jadi Harus Lihatnya 159 Kalau Mau Main Berkonsultasi Sama Aku Karena Itu Gak Bisa Dilihat Sepatah Sepatah Itu Jadi Ngelihatnya Harus Sangat Menyeluruh Gitu Jadi Kita Akan Update Sampai Hari Panet Tiba Jadi Sekarang Tanggal 10 Jadi Kita Akan Update 8 Hari Kedepan Mudah Mudah Gak Ada Halangan Mudah Mudah Bisa Ada Manfaatnya Buat Kita Semua Jadi Rejeki Jadi Amalan Baik Jangan Lupa Nanti Kalau Udah Jawab Itu Harus Sedekah Ya Adek-adekku Tersayang Ingat Yang Jatahnya Orang lain Yang Membutuhkan Juga Ya Karena Kripto Kripto Ini Memang Adalah Transformasi Kekayaan Yang Udah Tersurat Dalam Vedic Dalam Agama Hindu Dalam Agama Kristen Juga Bahkan Kalau di Agama Kristen Dibilang Bahwa Ini Adalah Akhir Jaman Dimana Ada Transformasi Kekayaan Besar-besaran Jadi Inilah Yang Apa Yang Udah Tersurat Jadi Jangan Lupa Untuk Beramal Kalau ada Hasilnya Supaya Bisa Berlipat-lipat Dilipat Gandakan Oleh Pemilik Alam Semesta Apapun Kepercayaan Kalian Gitu Kalau ada Yang mau Bertanya Lagi Silahkan Sebelum Aku Tutup Ya Jadi Kalian Boleh Pantau Kripto Kalian Kripto Itu Perhatiin Kalau di Kerek Kalau di Kerek Itu Sering Banget Jam Pasar Uang Amerika Udah Tutup Ya Karena Memang Kripto Ini Kalau Masih Jamnya Sama Di Amerika Sama Jamnya Pasar Uang Itu Jamnya Saham Jam Bursa Saham Itu Biasanya Sangat Sensitive Dengan Isu Isu Atau Dengan Pergerakan Saham Dan Pasar Uang Tapi Begitu Pasar Uang Tutup Di Amerika Di Asia Lagi Tiduran Semua Orang Gitu Dan Juga Pasar Saham Di Amerika Udah Tutup Di Asia Juga Udah Tutup Itu Biasanya Kripto Merajalela Sekitar Jam 4 Pagi Itu Gila Banget Suka Kita Nggak Kontrol Terus Ternyata Bangun Bangun Kok Udah Naik Jam Jam Sebelum Pasar Saham Hongkong Buka Pasar Saham Jepang Buka Itu Juga Suka Naik BNB Bagus Nggak Miss BNB BNB Ya 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 Gitu Gitu Aja Sih Nggak Nggak Futuristik Tapi Kalau Untuk Sepukul Dua Pukul Seheats Ya It's Oke Tapi Itu Nggak Akan Jadi Coin Yang Futuristik Jadi Aku Melihat Coin Ini Kan Ada Ribuan Setiap Hari Selalu Ada Yang Baru Ada Yang Baru Gitu Ya Dan Banyak Banget Indonesia Juga Udah Produce Banyak Banget Coin Gitu Ada Yang Survive Ada Yang Sucks Ada Yang Bagus Ada Yang Punya Masa Depan Ada Yang Nggak Gitu India Punya Bahkan Negara Negara Yang Ajaib Ajaib Juga Sekarang Ada Yang Bikin Entah Bikin Beneran Disana Atau Terdaftar Disana Gitu Ya Vanuatu Banyak Yang Terdaftar Disana Makedonia Cycles Banyak Yang Terdaftar Disana Tapi Believe Me Yang Survive Di Dunia Ini Pasti Nggak Lebih Dari 20 Bukan Survive Artinya Yang Leading Pasti Nggak Lebih Dari 20 Dan Udah Kebaca Dari Sekarang Leading Akan Apa Aja Jadi Memang Sebaiknya Megang Dari Sekarang Mumpung Masih Murah Pegang Yang Leading Yang Udah Terbaca Akan Leading Nanti Saya Akan Bikin Video Yang Kira-kira Yang Leading In the Coming Future Itu 20 Koin Apa Yang Must Have Oke Sampai Disini Dulu Thank You For Listening Ayah Kayo Jangan Lupa Ditunggu Besok WhatsApp Group Buat Kalian Yang Udah Ikutan Geng Pigita Nanti Akan Aku Hubungin Satu Per Satu Buat Masuk Ke WhatsApp Group Crypto Crypto Ya Aku Juga Mau Salam Dulu Adik Aku Artono Yang Nginya Berhasil Sekali Eng 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 Lalu Aku Mau Salam Ayah Kayo Yang Top Banget Itu Lalu Aku Mau Bu RT Sukses Pilkada Lalu Aku Mau Nyapa Adik Aku Yif Yang Di Bali Ya ETH Mahadasyat Kemarin Waktu Aku Bilang Ada Hari Guru Channel Yoga Yang 677 Tahun Sekali Waktu Harus Menabung Dimana Hari Itu Kita Boleh Menabung Dan Invest Dan Amal Ya Squid Hahaha Iya Bener Harus Hati-hati Banget Nah Itu Yif Beli Koin NPH Ya Dia Kan Tanya Kakak Aku Beli Koin Apa Nih Di Hari Guru Channel Yoga Ini Aku Bilang Beli ETH Dan Precisely ETH Naiknya Mahadasyat Tiap Malam Ini Dan Lalu Juga Kalau Aku Mau Menyapa Raka Karama Welcome To Crypto Gang Lalu Aku Menyapa Siapa Lagi Dika Dika Wah Abang Johan Yang Udah Lama Nonton Lalu Aku Menyapa Siapa Lagi Banyak Yang Aku Muah Sampah Satu Per Satu Oke Kita Update Sampai Tanggal 18 Kira Kira Jam 10 Kena Aku Harus Ngajar Aku Harus Ke 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 Dan Lain Lain Thank you So Much See you Cuan Have a Nice Dream I love You Bye Bye